Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabinasta'inu ala muridun ya badin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Syedwallah ilahillallah daulah Shadikallah wa syedwallah muhammadan abduhu Rasuluhu lana biya ba'dah Ini saya Paparkan disini ada update terkini Nanti saya akan sampaikan Kemudian mekanisme pelaporan akhir melalui LITMAS Karena bisa jadi ada yang Masih belum paham ya Karena baru pertama kali Menerima Bantuan penelitian Pengabdian dan publikasi Kemudian mekanisme pelaksanaan seminar akhir Dan mekanisme cetak laporan Baik Ini Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan ya Di tampilan ini Memang ada beberapa Hal yang mungkin Berbeda dengan sebelumnya ya Ada beberapa hal yang memang juga perlu saya jelaskan ya Untuk upload laporan keluaran akhir Ini memang tidak berubah 26 Juli Kenapa? Karena memang itu ada dalam Kontrak Bapak Ibu ya Di pasal 13 dan 14 itu bisa dilihat bahwa Upload laporan keluaran akhir itu 26 Juli ya Kemudian sementara akhir Yang kami infokan sebelumnya di September Di awal September ya Itu kita Letakkan di 24 Agustus ya Agak jauh jaraknya ini sebenarnya begini Soalannya Bapak Ibu Ya saya agak khawatir dengan sistem LITMAS kita ya Jadi kalau terjadi gangguan-gangguan Bukan hanya di peneliti nanti ya Maksud saya Peneliti mungkin mengunggah ya Mengunggah dokumen Sekali lagi itu batasan sampai 26 Juli Jadi in case ada sistem error dan seterusnya Masih punya waktu Sehingga kita tidak Apa namanya ya Reviewer itu tidak kebingungan Karena nanti kalau sudah kami distribusikan Ternyata Bapak Ibu error semua kan repot ya Dan untuk pembenahan itu Di PT IPD Artinya kami di Postle Hanya menjalankan sistem ya Tapi untuk pembenahan sistem Memperbaiki fitur dan seterusnya Itu adalah di PT IPD Dalam hal ini Aziz ya Yang diserai tanggung jawab Nah karena itu ada jeda waktu yang enggak panjang Kemudian Seandainya nanti Di Bapak Ibu lancar Tapi kemudian di reviewer Ketika dia mengakses error Ini juga butuh pembenahan-pembenahan ya Dan ini tentu sekali lagi Bisa memakan waktu Nah karena itu Kami berikan agak jeda Awalnya dulu malah disetting itu Di awal Agustus ya Bapak Ibu ya Cuman karena itulah Saya agak khawatir dengan Litmas Kita yang selama ini juga Sering error gitu ya Jadi Saya sudah koordinasi beberapa kali ya Rutin bahkan Mengevaluasi Tetapi ya itu Mungkin banyak kendala juga di PT IPD ya Jadi sekali lagi kita rencanakan Untuk seminar akhir Nanti di 24 Agustus ya Rencananya itu blended ya Bapak Ibu ya Nanti saya akan jelaskan Tapi ini sekali lagi Tentatif in case Memang tidak ada Trouble dan semuanya lancar Semoga Apa namanya Di 24 Agustus ini Ya paling Paling ancang-ancang Paling telat lah Kita laksanakan Karena sekali lagi Kita harus Tuntas dan Masuk untuk seleksi Tahun 2025 ya Bapak Ibu ya Ya Bapak Ibu yang sekarang Meneliti Bisa memikirkan lagi Tuntas Menuntaskan segera Kemudian menyusun proposal lagi Untuk 2025 Yang seleksinya Insya Allah kami Laksanakan di tahun ini juga ya Di tahun 2024 Kemudian upload Laporan keluaran akhir Jadi artinya Setelah seminar nanti Bapak Ibu Kan ada masukan-masukan lagi ya Caratan-caratan Dari reviewer Dan itu Bisa diakomodir Diperbaiki Kemudian di upload Lagi Jadi ditimpa Ya laporan yang Awalnya itu Sudah dibaca reviewer Jadi ditimpa Ya Perbaikannya Berdasarkan Masukan-masukan tadi Kemudian Apa namanya Ditimpa itu maksudnya Di upload ulang Ke fitur Keluaran akhir itu ya Bapak Ibu ya Nanti saya akan jelaskan juga Teknisnya dan Nanti akan dibantu oleh Irman juga ya Itu 2 September sekali lagi Uploadnya Ke Litmas ya Kalau upload Tanggal 26 Juli Itu untuk dibaca reviewer Sebelum seminar Hasil penelitian Atau seminar akhir ya Setelah Seminar akhir Seminar hasil Bapak Ibu bisa memperbaiki lagi Berdasarkan caratan-caratan Untuk Divinalkan Ya Itu di tanggal 2 September Di upload lagi ke Litmas Dan juga di Kirim ke percetakan Untuk dicetak Nanti secara spesifik Sudah akan saya Jelaskan ya Bagaimana teknis cetak Kemudian penyerahan laporan Keluaran akhir Ini Tidak di Bapak Ibu ya Artinya ini kan Sudah dipercetakan Nanti kami yang berurusan Jadi Bapak Ibu tidak perlu Mengambil ke percetakan Membawa ke puslit Tanda tangan Begitu ya Nggak Apa namanya Nanti kami yang Menyelesaikan Bapak Ibu tinggal Terima bersih Sudah di teken Sudah setempel Ada tekenan Kapuslit dan Rektor Sudah setempel Nah itu tinggal diambil Jadi Tidak perlu Bapak Ibu nanti Ke percetakan Sendiri Nanti bawa Cetak Atau ke Puslit Di tanda tangan Nika puslit Bawa lagi ke rektor Tanda tangan Nggak Nanti Kita menyelesaikan Jadi Bapak Ibu Cuma sampai di tahap Tujuh ini Sudah selesai Sudah selesai Tidak perlu Repor-repor Nanti tinggal kami Infokan Bawa cetak Sudah bisa diambil Tinggal Bapak Ibu Ambil aja Sudah Di tanda tangan Semua Dan di Setempel Itu tahapannya Bapak Ibu Mekanisme pelaporan Akhir Penuh diingat Sekali lagi Seperti laporan Antara Bahwa Semua proses ini Dilitmas Bukan Litab Dimas Jadi kalau Masih terbayang Litab Dimas Yang kemenak Sekali lagi Kita bukan Di sana Tapi dilitmas .araniri .ac.id Nah ini Yang perlu Dipahami Bapak Ibu Outputnya Itu Yang dituntut Maksudnya Yang wajib Yang wajib Itu Ada tiga Laporan lengkap Yang itu Nanti juga Dicetak Kemudian Sertifikat HKI Kemudian Satu lagi Adalah Draft Artikel Bapak Ibu Sudah Ada Sertifikat HKI Nanti Tinggal Upload Kecuali Ada yang Belum Mengurus Saya Gak Tahu Kita Trace Itu Kalau Gak Sela Ada Dua Apa Kami Periksa Ulang Ada yang Sangat Terlambat Untuk Mengurus Padahal Sudah Kita Tutup Dari hari Itu Kemudian Draft Artikel Tentunya Bapak Ibu Sudah Membuatnya Dan Ringkasan Hasil Yang sebelumnya Itu Mungkin Tinggal Diolah Lagi Menjadi Draft Artikel Oh ya Sebentar Nah Disini Bisa Jadi Yang Muncul Di Litmas Akun Bapak Ibu Bisa Jadi Ada yang Lebih Dari Ini Itu Karena Bapak Ibu Mencentang Lebih Jadi Misalnya Ada yang Sempat Saya Periksa Di Litmas Itu Mencantumkan Tagihannya Itu Teknologi Tepat Guna Dia Akan Muncul Tagihannya Sekarang Nah Kalau misalnya Bapak Ibu Tidak Sengaja Membuat Itu Atau Ya Mungkin Tidak Tau Di Awal Dicentang Semua Begitu Akhirnya Muncul Tagihannya Sekarang Nanti Bisa Menghubungi Kami Bisa Lewat Pak Irman Untuk Bisa Disesuaikan Luarannya Jadi Luaran Yang Wajib Sebenarnya Adalah Laporan Lengkap Satu Bakat AKI Draft Artikel Mungkin Ada yang Menuliskan Dami Buku Misalnya Itu Seandainya Bapak Ibu Sanggup Memenuhi Juga Tidak Apa-apa Itu Juga Bagus Teknologi Tepat Guna Bapak Ibu Sanggup Memenuhi Juga Tidak Apa-apa Untuk Luarannya Tapi Yang Kami Wajibkan Jelas Adalah Laporan Lengkap Sertifikat AKI Kemudian Draft Artikel Ini Nantinya Bapak Ibu Di Litmas Itu Ada Dua Menu Yang Bapak Ibu Kerjakan Ada Menu Luaran Satu Lagi Menu Laporan Dan Keuangan Ada Tombolnya Nanti Kita Lihat Sini Nah Ini Kalau Bapak Ibu Lihat Sini Ini Tampilannya Di Litmas Nanti Sekali Lagi Saya Minta Tolong Pak Irma Nanti Untuk Mempraktekan Jadi Ada Menu Seperti Ini Kerjanya Itu Di Luaran Sini Dengan Laporan Dan Keuangan Yang Ada Di Sini Untuk Luaran Sekali Lagi Di Sini Ada Berkas HKI Dan Ini Sekali Lagi Saya Ingatkan Seperti Yang Saya Sampaikan Sebelumnya Akan Muncul Tagian Di Sini Berdasarkan Pilihan Di Awal Dulu Kalau Bapak Ibu Pilih Di Sini Misalnya Apa Ya Ada Muncul Tapi Yang Wajib Sekali Lagi Adalah Laporan Ungkap Kemudian HKI Dan Draft Artikel Ya Nah Itu Nanti Teknisnya Ini Enggak Usah Di Perhatikan Nama Disini Katalah Ketika Diklik Luaran Akan Muncul Seperti Ini Ada HKI Misalnya Tinggal Bapak Ibu Klik Yang Ada Disini Browse Browse Klik Pilih Dokumen Ini Kan Ada Petunjuk Satu Klik Menu Luaran Klik Ini Kedua Klik Browse Disini Pilih Dokumennya Kemudian Jangan Lupa Yang ketiga Ini Klik Tombol Ini Untuk Mengakhiri Pengunggahan Ini Baru Nanti Berwarna Hijau Dan Tentu Ini Ada Yang Perlu Diperhatikan Formanya PDF Ukuran Maksimal 10MB Dan Seterusnya Browse Pilih Dokumen Unggah Dengan Menekan Tombol Hijau Yang Ada Di Sebelah Kanan Demikian Seterusnya Nah Untuk Laporan Keuangan Ini Perlu D Ingat Ini Juga Wajib Untuk Diproses Jadi Sekali Lagi Ada Dua Menu Luaran Dan Laporan Keuangan Di Disini Laporan Keuangan Yang Ada Disini Kan Sebenarnya Laporan Antara Juga Harus Memuat Nah Kalau Yang Belum Bisa Saja Begini Saja Bapak Bapak Laporan Keuangan Yang Diunggah Disini Diunggah Juga Disini Jadi Dua Duanya Diunggah Saja Kesini Juga Tidak Masalah Yang penting Ada Bukti Keuangan Jadi Browse Pilih Dokumen Laporan Keuangan Unggah Dengan Mengklik Yang Hijau Di Sebelah Kanan Kemudian Laporan Keuangan Sini Juga Sama Jadi Dokumen Masukkan Saja Kesini Dan Laporan Akademik Ini Adalah Laporan Lengkap Laporan Lengkap Bapak Ibu Nah Ini Laporan Keuangan Sekedar Mengingatkan Apa yang Sudah Disampaikan Sebelumnya Dulu Laporan Keuangan Ada Perbedaan Antara Penelitian Berbasis SBK Dengan Pengabdian Dan Klaster Publikasi Ilmiah Kalau SBK Ini Bapak Ibu Kan Ada SPTJB Dan SPTJM Di Lampiran Kontrak Kalau Misalnya Ada Yang Tidak Ada Dalam Lampiran Kontrak Yang Ada Di Web Puslit Itu Nanti Bapak Ibu Bisa Menghubungi Pak Ismu Nandar Untuk Bisa Dicekkan Kembali Bisa Jadi Waktu Scan Ada Yang Tertinggal Atau Bisa Dicekkan Kembali Jadi Ini Yang Di Apa Namanya Penelitian Berbasis SBK Dokumen Dokumen Asli Tolong Disimpan Bapak Ibu Ini Sudah Masuk Inspektorat Sekarang Jadi Yang Mau Di Periksa Termasuk Yang 2021 Ternyata Kami Dapat Info Dari SPI Jadi Yang Kami Berhadapan Lagi Untuk Pemeriksaan Sekarang Sekarang Jadi Penelitian Berbasis SBK Itu Yang Kami Minta Dengan Sangat Bapak Ibu SPTJB Dan SPTJM Itu Wajib Ada Kemudian Diunggah Di Laporan Keuangan Tadi Yang Saya Tunjukkan Tadi Untuk Klaster Pengabdian Selain SPTJB SPTJM Tolong Dilengkapi RAP Dengan Rincian Bukti Pengeluaran Karena Basisnya Itu SBM Bapak Ibu Jadi Bukan SBK Tapi SBM Standar Biaya Masukan Jadi Susun Dalam RAP Itu Bapak Bisa Jadi Mulai Dari Perencanaan Perencanaan Pelaksanaan Kemudian Pasca Penelitian Dibagi Tiga Begitu Seti Setiap item Yang Dinyatakan Di dalam RAP Itu Bukti Keuangannya Tolong Dikelampirkan Secara Berurut Misalnya A Katakanlah Rapat Tim Rapat Tim Jadi Ada Snack Misalnya Berapa Kali Rapatnya Nanti Perlu Dilampirkan Absen Perlu Dilampirkan Bond Faktur Beli Snack Itu Kalau Misalnya Ada Makan Siang Perlu Diingat Makan Siang Bisa Diberikan Kalau Ketentuannya Harus Sampai Sore Jadi Kegiatan Rapatnya Cuma Satu Jam Makan Siang Itu Tidak Boleh Bapak Ibu Jadi Sampai Harus Ada Agendanya Rapatnya Sampai Sore 8 Jam Itu Baru Bisa Makan Siang Jadi Itu Harus Ada Buktinya Mencantumkan Sesuatu Item Maka Buktinya Nanti Harus Ada Itu Untuk Pengabdian Dan Publikasi Ilmiah Publikasi Ilmiah Cuma Satu Kluster Kita Pendampingan Rumah Jurnal Kalau Pengabdian Ada Beberapa Kluster Nah Itu Harus Mengikuti Ini Bapak Ibu Harus Mengikuti Ini Lengkap Ini Untuk Sementara Akhir Nanti Tentu Bapak Ibu Mempersentikan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Pengabdian Mumpul Publikasi Ilmiah Kemudian Menggunakan Slide PowerPoint Yang Disediakan Oleh Puslit Kita Lakukan Rencana Secara Blended Seperti Tahun Lalu Biasanya Kita Pakai Di Pasca Cuman Saya Tidak 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 24 Sudah Mulai Kuliah Belum Saya Kladifikasi Atau Mungkin Ada info Dari Bapak Tanggal Berapa Semua Mulai Kuliah Saya Agak Kurang Update Di situ Maksud saya Kalau Nanti Sudah Kuliah Kemungkinan Juga Tidak Bisa Kita Pakai Ruang Karena Pasti Akan Dipakai Oleh Mahasiswa Nanti Kami Pikirkan Lagi Untuk Teknisnya Ini Tetapi Untuk Sementara Secara Blended Biasanya Kalau Memang Kami Adakan Di Ruang Di Kampus Maka Kami Yang Menyediakan Komputernya Setiap Ruang Kami Sediakan Komputer Satu Bapak Ibu Tidak Perlu Mbah Komputer Jadi Nanti Tinggal Presentasi Di Depan Situ Untuk Reviewer Internal Nanti Ada Di Tempat Sementara Reviewer External Win Nanti Online Jadi Ada Perpaduan Nah Ini Kalau Jadi Luring Ini Bapak Ibu Nanti Mohon Diwajibkan Diikuti oleh Satu Orang Perwakilan Peneliti Anggota Tim Peneliti Yang Lain Boleh Mengikuti Secara Online Waktu Presentasi 15 Menit Maksimal Bapak Ibu Nah Untuk Cetak Bapak Ibu Kita Masuk Cetak Jadi Setelah Seminar Kan Diperbaiki Diperbaiki Lagi Disempurnakan Lagi Sesuai Masukan Dan Catatan Reviewer Kemudian Masuk Ke Cetak Laporan Selain Mengunggah Tadi Bapak Ibu Untuk Hasil Perbaikan Terakhir Selain Mengunggah Juga Mencetak Nah Bagaimana teknisnya Bapak Ibu Cukup Mengisi Form Usul Cetak Share Online Setelah Itu Nanti Saya Sudah Koordinasi Dengan UPT Percetakan Mereka Sudah Siap Katanya Pak Halis Dan Kenapa Kita Percetakan Tujuannya Biar Masuk Ke BLU Itu Untuk Kita Semua Remun Jadi Apa Namanya Percetakan Nanti Memproses Ketika Nanti Sudah Selesai Dicetak Nanti Yang dari Percetakan Ini akan Menghubungi Bapak Ibu Karena Waktu Ngisi Form Itu kan Ada Nomor HP Nanti Akan Dihubungi Untuk Dilakukan Berapa Pembayarannya Nanti Membayar Ke BLU Nanti Apa Namanya Ada Yang Di Apa Itu Di Percetakan Rekeningnya Nanti Jadi Bercetakan BLU Ketika Sudah Selesai Bapak Ibu Sekali Lagi Tidak Perlu Mengambil Ke Percetakan Nanti Kami Yang Ngambil Jadi Kami Yang Ngambil Nanti Kami Kemudian Menyelesaikan Untuk Sampai Sampai Terakhir Distempel Baru Kami Kepokan Kepada Bapak Ibu Ini Sudah Bisa Diambil Bapak Ibu Datang Ke Pusli Tinggal Ngambil Cetakan Yang Sudah Selesai Semua Sudah Ditanda Tangan Dan Sudah Distempel Jadi Itu Bapak Ibu Mekanisme Seperti Itu Nah Ini Linknya Jadi Paling Lambat Tanggal 2 September Melalui Link Ini Tentunya Kami Perlu Verifikasi Karena Betul Betul Ini Maksudnya Kadang-kadang Bahkan Sering Kali Sebenarnya Betul Betul Yang Tidak Bisa Kami Pahami Bapak Ibu Itu Ada Yang Tidak Pakai Template Yang Kami Sediakan Jadi Akhirnya Apa Akhirnya Waktu Mau Dicetak Itu Ada Yang Kelebihan Halamannya Terlalu Nenyamping Jadi Akhirnya Waktu Dipotong Hilang Dia Komplain Padahal Dia Tidak Pakai Template Yang Sudah Kami Sediakan Akhirnya Harus Resiko Cetak Lagi Kan Bayar Lagi Bapak Ibu Nah Ini Yang Maksudnya Pernah Terjadi Mohon Sekali Kerjasama Dari Bapak Ibu Nanti Pakai Template Yang Sudah Kami Sediakan Link Kami Sediakan Tolong Disitu Jangan Ngambil Di Link Yang Lain Karena Bisa Jadi Link Yang Dulu Sudah Sudah Kami Tutup Atau Dulu Pernah Mendownload Yang Jaman Dulu Misalnya Jaman Nabi Ibrahim Misalnya Nanti Jangan Dipakai Untuk Laporan Sekarang Padahal Itu Sudah Berubah Formatnya Semuanya Jadi Mohon Kerjasama Dari Bapak Ibu Nanti Kami Akan Verifikasi Juga Yang Gak Sesuai Gak Ada Kesesuaian Dengan Template Itu Mohon Maaf Kami Kembalikan Biar Gak Berurusan Nanti Sampai Salah Cita Atau Gak Cukup Halaman Ada Halaman Khusus Setiap Cluster Halaman Minimal Nantinya Akan Kami Tunjukkan Juga Disitu Kemudian Setelah Dijetak Melunasi Ini dia Pembayaran Laguan Rekening BELU Percetakan Bank BSI Nanti Akan Saya Tanya Lagi Apa Masih Di Nomor Ini Setahu Saya Ini Yang 2023 Dulu Ini Yang Dipakai Semoga Masih Tetap Desain Cover Bapak Ibu Tidak Sama Desain Sudah Ada Nanti Jadi Sudah Ada Kodenya Misalnya Pembinaan Atau Peningkatan Kapasitas Kelas Terdasar Warna Covernya Misalnya Kuning Jadi Tidak Saya Pikirkan Itu Yang Mendesain Upt Percetakan Jadi Tidak Perlu Meminta Orang Untuk Meminta Desain Cover Jumlah X Cetakan Wajib Itu Tiga Kalau Sebelumnya Kan Dulu Enam Sudah Kita Mulai Di 2023 Cukup Tiga Saja Tiga Tiga Itu Termasuk Kalau Kami Diperiksakan Ada Diminta Cetakan Memang Dan Satu Untuk Uang Baca Satu Lagi Untuk Bagian Keuangan Ketika Kami Diminta Waktu Apa Namanya Untuk Melaporkan Keuangan Apa-apa Kadang-kadang Buka Diminta Penjelas Tiga Saja Hanya Saja Begini Info Dari Yang Sebelumnya Dulu Waktu Kami Lakukan Cetak Dengan Model Seperti Ini Kepercetakan Waktu Itu Dari 2020 Kita Mulai Mekanisme Seperti Ini Itu Eka Sempat Menyampaikan Eka Yang Dipercetakan Pak Eka Katanya Cetaknya Itu Yang Genap Biar Bisa Sekali Jalan Jadi Misalnya Jumlahnya Empat Ya Terserah Nanti Bapak Ibu Apa Bisa Dikomunikasikan Kepercetakan Tiga Saja Silahkan Tapi kan Bapak Ibu Butuh Butuh Dokumen Juga Ketika Kepuslit Nanti Bapak Ibu Nggak ada Dokumen Sendiri Gimana Ini kan Menjadi Persoalan Juga Jadi Apa Namanya Silahkan Berapa Yang mau Dicetak Nanti Langsung Dikomunikasikan Dengan Percetakan Jadi Nggak ada Urusan Dengan Kami Apa Ini Mau Cetak Segini Biayanya Berapa Itu Urusan Dengan Percetakan Kami Cuma Mengarahkan Nanti Kesana Oke Jadi Sekali Lagi Nanti Bapak Ibu Terima Bersih Sudah Di Tanda Tangan Sudah Distempel Tinggal Diambil Di Puslit Kami Akan Menginformasikan Ketika Itu Sudah Tuntas Nah Ini Yang Terakhir Bapak Ibu Pengisian Form Pernyataan Penyerahan Output Dan Penyelesaian Notcom Ini Ada Di link Yang Kami Bagikan Ke Bapak Ibu Link Yang Pernah Kami Bagikan Sebelumnya Itu Jadi Satu Link Ini Link Yang Pernah Kami Bagikan Waktu Antara Seminar Antara Dokumen Apa Namanya Terkait Gitu Itu Sebentar Ini Saya Coba Saya Share Screen Disini Di grup Barusan Sudah Di share Ulang Oh Sudah Di share Ulang Oke Terima kasih Ya Ini Coba Saya Bukikan Misalnya Disini Bapak Ibu Ini Sudah Terlihat Semoga Jadi Disini Bapak Ibu Link Yang Kami Bagikan Awal Format Laporan Antara Dan Laporan Akhir Ini Ini Kan Isinya Ada Format Laporan Ini Sudah Selesai Kemudian Format Laporan Akhir Nah Ikuti Ini Bapak Ibu Format Laporan Akhir Penelitian Ini Disini Ada Sampul Ikuti Ini Aja Lembar Pengesan Pernyataan Abstrak Kata Pengantar Daftar Isi Isi Laporan Biodata Kalau Format Artikel Ini Bisa Disesuaikan Nanti Bapak Ibu Ini Sekedar Untuk Memberikan Oh Ini Salah Satu Modelnya Tapi Secara Prinsip Bapak Ibu Misalnya Nanti Menuju Ke Jurnal Mana Tentu Templatenya Nanti Berbeda Dan Formatnya Berbeda Itu Ikuti Yang Di Jurnal Itu Dan Disini Bapak Ibu Ya Nah Yang Saya Maksudkan Barusan Dengan Poin Penyerahan Kesanggupan Yang Apa Namanya Penyerahan Output Dan Kesanggupan Penyelesaian Outcome Itu Disini Nomor Empat Folder Nomor Empat Nanti Lihat Disini Ini Ada Lembar Penyerahan Luaran Ketika Dibuka Seperti Ini Surat Pernyataan Penyelesaian Outcome Ini Yang Harus Diserahkan Ya Di Bulan September Bapak Ibu Bisa Mengisi Langsung Kalau Sudah Tuntas Sebelum September Pun Duga Bisa Diisi Nantinya Begini Bapak Ibu Disini Diisi Kemudian Ada Materai Ini Menyatakan Bahwa Apa Apa Namanya Memastikan Lagi Penyelesaian Outcome Kemudian Ada Lembar Penyerahan Ini Bapak Ibu Ini Saya Besarkan Lembar Penyerahan Luaran Nah Ini Nanti Bapak Ibu Harus Menyerahkan Bukti Submit Di Sini Bapak Ibu Jadi Harus Sudah Ada Bukti Submit Bahwa Kemudian Mau Diterbitkan Kapan Terserah Jurnalnya Mekanisme Jurnal Masing-masing Tapi Yang Jelas Harus Ada Bukti Submit Bukti Submit Itu Nantinya Bapak Ibu Bisa Biasanya Kalau kita Ngirim Artikel Itu Kan Ada Balasan Otomatis Terima kasih Sudah Mengirimkan Artikel Nah Kalau Tidak Ada Itu Karena Bisa Jadi OJS Terganggu Dengan Pengiriman Email Nanti Bapak Ibu Screenshot Waktu Sudah Kalau Masuk Ke Jurnal Mulai Proses Penyerahan Tahap Satu Tahap Dua Tahap Tiga Terakhir Ketika Sudah Diserahkan Itu Kan Ada Tampilan Bahwa Sudah Diserahkan Itu Screenshot Bapak Ibu Nah Itu Yang Nanti Tolong Dilampirkan Juga Dan Satu Lagi Bapak Ibu Ini Tadi Lupa Sampaikan Oh Ini Dia Disini Bapak Ibu Kalau Disini Kan Ada Opsional Opsional Sama Opsional Dua Ini Ceritanya Begini Bapak Ibu BPK Itu Saya Gak Tau Mungkin Dari Atasannya Juga Atau Gimana Di Antara Yang Di Periksa Termasuk Yang Di 2023 Waktu Kita Adakan Pertemuan Sebenarnya Ada Masalah Dengan Alokasi Cluster Kesalahannya Di Jakarta Nah Disitu Juga Dibahas Begini Bapak Ibu Pertanyaan BPK Itu Sebenarnya Penelitian Ini Manfaat Untuk Masyarakat Itu Apa Apa Yang Bisa Diukur Apa Kontribusi Penelitian Ini Untuk Masyarakat Itu Masih Menjadi Pertanyaan Besar Sehingga Mereka Menagih Harus Ada Ini Apa Namanya Bukti Bahwa Ini Memang Di Ya Disebarluaskan Ke Masyarakat Kalau Waktu itu Saya Sampaikan Begini Sebenarnya Kan Bisa Dilihat Dari Berapa Citasi Pada Publikasi Hasil Penelitian Jadi Ketika Orang Mencite Melakukan Citasi Melakukan Pengutipan Itu Kan Artinya Dia Memakai Cuman Itu Masih Menjadi Persoalan Gak Bisa Hanya Dengan Begitu Nah Akhirnya Sempat Muncul Pemikiran Waktu itu Dalam Diskusi-diskusi Di Pertemuan Itu Harus Ada Ukuran Di Antaranya Ini Bagaimana Hasil Penelitian Itu Dikemas Dalam Bentuk Artikel Yang Renyah Yang Bisa Dicerna Secara Sederhana Oleh Masyarakat Dan Itu Dipublikasi Di Media Masa Kayak Opini Di kolom Opini Makanya Kalau Bapak Ibu Melihat Kenapa Di Tahun 2024 Ini Waktu Itu Cluster Di Mas Jakarta Ada Ada Bantuan Penghargaan Terhadap Publikasi Hasil Penelitian Yang Bentuknya Artikel Populer Jadi Yang Seperti Opini Di Serambi Atau Apalah Yang Di Berbagai Media Masa Itu Karena Sebenarnya Didorong Oleh Yang Ini Tadi Yang Temuan Tadi Nah Karena Itu Bapak Ibu Ini Opsional Boleh Pilih Salah Satu Jadi Tetap Dipenuhi Tapi Pilih Salah Satu Bapak Ibu Untuk Mempermudahl Bisa Artikel Populer Artikel Populer Itu kan Kalau Ditulis Artinya Dari Hasil Penelitian Itu Bapak Ibu Dibahasakan Dengan Bahasa Yang Renyah Yang Artinya Bisa Dikonsumsi Oleh Masyarakat Tidak Jelimet Pure Ilmiah Setahu Setahu Saya Kalau Misalnya Diketik Dua Spasi Itu Sekitar 6 Sampai 8 6 Halaman Atau 8 Halaman Begitu 6 Jadi Lupa Jumlah Katanya Itu Berapa Tetapi Itu Yang Diolah Nantinya Begini Bapak Ibu Rencana Kami Hasil Dari Yang Artikel Populer Ataupun Policy Brief Ini Jika Memungkinkan Kami Akan Cetak Kalau Policy Brief Nantinya Kami Akan Sampaikan Ke Lembaga Yang Terkait Jadi Misalnya Ada Penelitian Terkait Dengan Plecyan Seksual Misalnya Atau Pelindungan Perempuan Dan Anak Misalnya Hasil Penelitian Itu Ketika Polisi Brief Nanti Kami Akan Sampaikan Polisi Brief Itu Ke Lembaga Lembaga Terkait Puslit Nanti Akan Mengirimkan Bapak Ibu Jadi Artinya Itulah Seandainya Nanti Kami Diperiksa Oleh BPK Apa Kontribusi Untuk Masyarakat Kami Sudah Menyampaikan Ini Ini Bukti Bahwa Kami Sudah Kirimkan Ke Lembaga A BCD Terkait Dengan Hasil Penelitian Ini Dengan Policy Brief Itu Kan Sederhana Bapak Ibu Paling Cuman Berapa Tiga Halaman Tidak Perlu Panjang Panjang Kalau Laporan Penelitian Panjang Kalau Kita Kirimkan Capek Juga Jadi Policy Brief Jadi Yang Singkat Apa Namanya Mungkin Nanti Dilengkapi Kalau Perlu Contoh Nanti Coba Kami Carikan Contoh Yang Pas Biasanya Kalau Penelitian BKKBN Yang Pernah Saya Dapatkan Grade Sama Pak Mumtaz Sama Pak Mazuki Itu Mesti Diminta Policy Brief Jadi Memang Dibuat Lebih Singkat Lebih Serhana Tapi Termuat Disitu Ketika Orang Baca Itu Katalah Pejabat Baca Itu Singkat Gitu Udah Udah Paham Oh Ini Kebijakan Yang Harus Dilakukan Nah Itu Yang Kami Lakukan Dan Mohon Ini Bisa Dimengerti Bapak Ibu Karena Kami pun Nanti Kalau Ditanya Bisa Jawab Kalau Citasi Sudah Sering Saya Berikan Buktinya Citasi Saya Ambil Dari Admin Sinta Itu Artikel Siapa Yang Sudah Disitasi Sitasinya Ini Kemana Saja Itu Sering Kami Sampaikan Tapi Dianggap Tidak Cukup Semoga Dengan Dengan Begini Kita Bisa Lebih Kuat Lagi Kalau Diberiksa Jadi Ini Nanti Juga Dilampirkan Saat Penyerahan Ini Bapak Ibu Saat Penyerahan Form Ini Dan Penyerahannya Online Jadi Nanti Dilampirkan Waktu Isi Form Ini Yang Saya Maksudkan Jadi Sekali Lagi Bapak Ibu Nanti Untuk Dokumen 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 Yang Yang Harus Dilakukan Harus Diambil Termasuk Formal Laporan Akhir Ini Adanya Di link Yang kami Bagikan Di awal Dulu Sudah Disare Lagi Sama Pak Tabrani Alhamdulillah Jadi Nanti Tinggal Klik Situ Akan Muncul Seperti Ini Tampilannya Nah Disini Termasuk Misalnya Sertifikat Kegiatan Bapak Ibu Bisa Lihat Disini Bisa Unduh Disini Dan Dan Seterusnya Lah Ya Di Memayakan Ambil Sertifikat Jadi Ya Siapa Tahu Ada Manfaat Alhamdulillah Nggak ada Manfaat Ya Sudah Biar Begitu Template Nanti Jangan Lupa Disini Bapak Ibu Ini Masih Juga Ada Yang Kemarin Laporan Antara Templatenya Seminar Hasil Seminar Antara Jangan Seminar Hasil Seminar Hasil Ini Jangan Kembali Seminar Hasil Malah Pakai Seminar Antara Jadi Nanti Pakai Template Yang Ada Disini Format Laporannya Ikut Disini Jangan Ikut Yang Pernah Didownload Zaman Nabi Ibrahim Atau Nabi Musa Dulu Jadi Yang Yang Ada Sekarang Ini Kemudian Kembali Ke Sementar Bapak Ibu Kembali Ke Laptop Mana Tadi Oke Bim Tech Disini Nah Ini Ada Beberapa Rangkuman Link Yang Penting Untuk Selanjutnya Bapak Ibu Kalau Untuk Laporan Keuangan Bingung SPTJB Dimana SPTJM Dimana Klik Link Ini Nanti Dalam Kontrak Bapak Ibu Download Kontrak Bapak Ibu Lihat Di Scroll Scroll Nanti Kebawah Bawa Ketemu Nanti Diambil Itu Saja Jangan Semua Kontrak Dimasukkan Bapak Ibu SPTJB SPTJM Cuman Dua Saja Jangan Sampai Nanti Kontrak Yang Dimasukkan Nanti Jebol Punya PT IPD Nanti Nah Ini Link Untuk Daftar Pada Hari Ini Sekali Lagi Untuk Prakteknya Dulu Pak Irman Sementara Saya cek Sudah ada Belum ini Mohon izin Irman Sepertinya Dalam Perjalanan Perjalanan Tabrani Bisa Buka Ini Apa Mas Bisa Bisa Di Ini Kan Coba Sementara Oke Coba Dibuka Mungkin Bisa Ini Untuk Absen Saya kirim Bapak Ya silahkan Pak Tabroya Mungkin bisa Dibantu Ini Sebelumnya Mohon maaf Bapak Ibu Saya ambil Contoh Untuk Pak Marzuki Karena Ini Kebetulan Yang Tampil Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Pak Ibu Semuanya Dalam Proses Upload Dokumen Jadi Di Menu Ini Itu Seperti Yang Sudah Dijelaskan Oleh Pak Antun Tadi Bahwa Bapak Ibu Silahkan Masuk Ke Akun Masing-masing Seperti Di Litmas Jadi Nanti Begitu Masuk Bapak Ibu Itu akan muncul Begini Kemudian Silahkan Dipilih Di menu Peneliti Di menu Peneliti Di situ Ada yang Namanya Proposal Di proposal Itu akan muncul Tampilannya Tampilannya Seperti Ini Nah Karena Kemarin Itu juga Ada yang Bertanya Cuma Muncul Begini Tapi Tidak Tahu Kemana Lagi Nah Disini Ada Tombol Karena Tombol Ini Begitu Kursornya Pindah Dia Juga Ikut Hilang Nah Begitu Ditujuk Di Ujung Ini Di Pojok Nah Itu akan Muncul Detail Nah Di Kemudian Akan Tampil Seperti Yang Terlihat Ini Nah Disini Ada Info Proposal Kemudian Ada Review Kemudian Ada Logbook Kemudian Ada Laporan Antara Ada Luaran Dan Ada Laporan Dan Keuangan Nah Sekarang Proses Kita Sudah Sampai Pada Tahap Luaran Penelitian Nah Di Luaran Penelitian Ini Bapak Ibu Semuanya Itu Wajib Itu Ada Tiga Yang pertama Itu Adalah Hak I Kemudian Yang kedua Laporan Lengkap Dan Yang ketiga Itu Adalah Draft Artikel Seperti Yang Sudah Dijelaskan Oleh Pak Anton Tadi Nah Memang Ada Disini Itu Ada Yang Dami Buku Misalnya Kalau Ada Yang Tercantum Dami Buku Kalau Memang Mau Diselesaikan Alhamdulillah Tetapi Jika Memang Bapak Ibu Merasa Tidak Penamanya Tidak Bisa Memenuhi Hal Tersebut Karena Itu Adalah Sunnah Nah Itu Bisa Dilaporkan Kepada Kami Nanti Sehingga Kami Bisa Mengubahnya Menjadi Laporan Lengkap Ataupun Ada Hanya Di Tercantum Disitu Tidak Ada Laporan Lengkap Jadi Bisa Bisa Dilaporkan Sehingga Kami Bisa Membuatnya Menjadi Laporan Lengkap Cantum Untuk HKI Seperti Biasa Silahkan Langsung Di Upload Ini Saya Kasih Contoh HKI Nah Untuk HKI Silahkan Di Browse Disini Kemudian Dipilih Di Mana Bapak Ibu Simpan Disini Saya Cuma Kasih Contoh HKI Ini File Sebentar Saya Buat Yang Ini Di Browse Kemudian Dicari Yang Namanya HKI HKI Bapak Ibu Kemudian Baru Diklik Upload Nah Begitu Diklik Upload Ini Akan Kembali Lagi Ke Info Proposal Nah Bapak Ibu Silahkan Lihat Di Luaran Kembali Nah Cuman Kalau Misalnya Muncul Ini PHP Error Itu Abaikan Saja Abaikan Saja Karena Memang Server Kita Apa Namanya Masih Agak Ada Penyesuaian Jadi Ini Diabaikan Saja Nah Lihat Lihat Disini Apakah Sudah Muncul Berkas Tersimpan Atau Belum Jika Sudah Ini Silahkan Diklik Nah Dicek Sudah Tersimpan Atau Belum Kalau Misalnya Muncul Itu Berarti Sudah Tersimpan Kemudian Kemudian Sama Juga Untuk Laporan Lengkap Laporan Lengkap Itu Silahkan Diisi Contoh Laporan Lengkap Disini Kemudian Langsung Di Upload Ya Diklik Upload Kemudian Dicek Lagi Disini Nah Ini Sudah Sudah Muncul Ada Beberapa Nah Karena Memang Kesalahannya Ada Beberapa Kesalahan Di Sistem Kita Jadi Dia Akan Muncul Terus Begitu Bapak Ibu Upload Nanti Ada Satu Lagi Itu Akan Muncul Lagi Makin Panjang Tapi Itu Abaikan Saja Nah Jadi Untuk Draft Artikel Itu Sama Sama Juga Seperti HKI Dan Laporan Lengkap Itu Silahkan Di Upload Nah Kemudian Bapak Ibu Silahkan Pindah Ke Bagian Laporan Keuangan Untuk Laporan Keuangan Disini Ada Dua Permintaan Yang Pertama Itu Laporan Akademik Yang Kedua Itu Laporan Keuangan Nah Untuk Laporan Akademik Itu Tetap Di Upload Laporan Lengkap Yang Tadi Silahkan Di Upload Laporan Lengkap Yang Tadi Kemudian Sama Prosesnya Juga Di Apa Namanya Di Tan Tombol Warna Hijau Itu Download Kemudian Masuk Lagi Kelaporan Keuangan Nah Untuk Di Proses Laporan Keuangan Bapak Ibu Itu Ada Dua SPTJB Ada Dua File Disitu Yang Pertama Adalah SPTJB Kemudian Yang Kedua Itu Adalah SPTJM Jadi Bapak Ibu Silahkan Di Combine Yang Pertama SPTJB Kemudian Di Halaman Keduanya Itu SPTJM Jadi Dua Duanya Itu Di Upload Kemudian Nama File Silahkan Dibuat SPTJB Dan SPTJM Karena Laporan Ini Adalah Untuk Penelitian Yang Berbasis SBK Jadi Silahkan Di Upload SPTJM Yang 100% Karena Penelitian Kita Ini Akan Ada Dua Kategori Ada Yang Sudah Dibayar 100% Full Kemarin Itu Untuk Penelitian Di Bawah 100 Juta Kemudian Ada Penelitian Yang Di Atas 100 Juta 100 Juta Itu Ada Ada Dua Tahap Ada 70% Dan Ada 30% Nah Untuk Penelitian Di Atas 100 Juta Itu Di Upload SPTJB Yang 100% Nah Itu Langsung Di Upload Di Di Sini Kemudian Dibroze Dibroze Kemudian Ditekan Tombol Warna Iju Jika Ini Sudah Tersimpan Semuanya Berarti Sudah Ada Tombol Berkas Begini Berarti Bapak Ibu Sudah Aman Dan Laporannya Sudah Selesai Nah Tapi Nanti Jika Bapak Ibu Misalnya Melakukan Upload Tidak Bisa Melakukan Upload Files Seperti Misalnya Di Laporan Akademik Yang Diminta Disini Adalah 10MB Ternyata Bapak Ibu Itu Saking Tebalnya Itu Sehingga Menjadi 1GB Nah Itu Tidak Bisa Di Upload Disini Jadi Silahkan Dikompres Dulu File PDF Dikompres Sehingga File Yang Tercantum Itu Ukuran File Itu Maksimal Itu 10MB Ataupun Silahkan Di Upload Di Bawah 10MB Nah Itu Lebih Bagus Termasuk Di Laporan Keuangan Di Laporan Keuangan Untuk Bapak Ibu Yang Penelitian Ad Cost Nah Itu Draft Apa Namanya Itu Rancangan RAP Itu Diawali Dulu Itu Dikomben Dengan SPTJB Karena Disitu Peneliti Yang Berbasis Ad Cost Seperti Pengabdian Itu Ada Juga SPTJB Dan Ada Juga SPTJM Jadi Dua File Itu Tetap Dikantumkan Di Dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Nah Karena File Yang Dibutuhkan Oleh Pertanggungjawaban Keuangan Untuk Penelitian Ad Cost Itu Termasuk Ketansi Dan lain sebagainya Mungkin File itu Terlalu Besar Jadi Kami Sarankan Untuk RAP Itu Di bawah Saja Jadi Diawali Dengan SPTJB Dan SPTJM Kemudian Baru Dilanjutkan Dengan RAP Karena RAP Itu Yang akan Berbicara Semuanya Nantinya Sedangkan Untuk Publikasi Dan Penerbitan Ilmiah Seperti Bantuan Rumah Jurnal Di laporan Akademik Ini Adalah Laporan Kegiatan Sama Juga Di laporan Lengkap Itu juga Laporan Kegiatan Seperti Yang sudah Sudah Diarahkan Di dalam Juknis Yang ada Pada diri Kita Yang ada Di Win Araniri Mungkin Begitu Pak Jika Ada kendala Nanti Silahkan Menghubungi Kami Baik Saya Pak Irman Ataupun Aziz Langsung Untuk Perubahan Perubahan Luaran Daripada Penelitian Itu Silahkan Menghubungi Saya Ataupun Pak Irman Nanti Kami Akan Mengubah Mengubah Luarannya Saya Kemalikan Ke Pak Anton Terima Kasih Baik Terima Kasih Kita Berani Sebentar Jangan Ditutup Coba Laporan Dan Keuangan Ini Yang Di Tengah Yang Bagian Atas Ini Ada Yang Kosong Untuk Laporan Keuangan Jadi Sebenarnya Haru Di Laporan Antara Kemarin Tetapi Ini Tolong Bapak Ibu Isi Dengan Keuangan Yang Sama Di Laporan Keuangan Yang Sudah Ditujukan Pak Tabrani Tadi Jadi Laporan Keuangan Yang Di Unggah Tadi Tujukan Pak Tabrani Di Bagian Bawah Itu Juga Di Unggah Di Situ Di Atas Karena Nanti Begini Bapak Ibu Waktu Pemeriksaan Nanti Masuk Kedalam Sistem Karena Kadang-kadang Minta Password Admin Jadi Masuk Nanti Waktu Direkap Kelihatan Nanti Yang Sudah Tapi Kalau Enggak Di Unggah Nanti Nampak Nampak Kosong Jadi Apa Namanya Itu Tolong Juga Di Di Upload Nanti Untuk Laporan Keuangan Oke Sekali lagi Terima kasih Pak Tabrani Sama Tadi Ada yang Menanyakan Disini Sebentar Untuk Pak Marzuki Ini Nanti Silahkan Ditimpa Itu Fail Yang Sebelumnya Akan Hilang Karena Ini Nanti Tinggal Di Upload Aja Disini Ditimpa Dengan Fail Yang Baru Otomatis Fail Lama Akan Hilang Oke Jangan Khawatir Pak Masuki Itu Udah Dijadikan Uji Coba Waduh Ini Hancur Enggak Itu Bisa Ditimpa Lagi Diganti Oke Sebentar Saya Ada Yang Juga Mau Saya Astag Allah Sebentar ya Kok Salah Tekan Nah Disini Bapak Ibu Untuk Laporan Akhir Ini Ketantuan Jumlah Halamannya Jadi Mulai Dari Penelitian Pembinaan 60 Halaman Penelitian Dasar Program Studi Paling Minim Masih Ya Disini Jumlah Minimal Halaman Laporan Ya Nanti Apa Namanya Ini Ini akan Kami Share Jadi Nanti Bapak Ibu Juga Bisa Bila Disini Jadi Jangan Kurang Dari Sini Kalau Kurang Dari Kami Minta Untuk Ditambahkan Halaman Lagi Ini Kemudian Tadi ada Pertanyaan Juga Ini Langsung Masuk Sesi Tanya Jawab Ya Bapak Ibu Ya Kalau Ada Yang Bertanya Silahkan Untuk Bertanya Saya Jawab Dulu Yang Ada Di Di chat Sebentar Di chat Ini Ada Ya Terima kasih Sudah Diinfokan Oleh Pak Asnul Pak Wadek 1 Fakultas Syariah Dan Pak Fitri Yadi Wadek 1 Fakultas Febi Tanggal 2 September Jadi Insyaallah Kalau Begitu Bapak Ibu Tanggal 24 Agustus Nanti Bisa Kita Setel Untuk Apa Namanya Blended Jadi Semoga Pak Azul Fikar Ada di Sini Sekaligus Semoga Sudah Diketahui Bahwa Nanti Postlet Mungkin Memasukkan Surat Untuk Meminta Ruang Kita Bisa Pakai Ruang Di Pasca Karena Ruang Di Pasca Ini Apa Namanya Ya Alhamdulillah Nanti Untuk Koneksi Lannya Sudah Tersedia Sejak Kita Pakai Konferensi Dulu Terus Minar Hasil Itu Nanti Juga Memperlancar Ya Insyaallah Nanti Apa Namanya Bisa Dipakai Seandainya Nanti Memang Diizinkan Kalau Tidak Dizinkan Kami Pikir Juga Nanti Di Mana Bisa Kami Pakai Ruang Oke Kemudian Ini Sudah Saya Unmute Ya Bapak Ibu Maksudnya Bapak Ibu Bisa Unmute Bapak Ibu Sendiri Sebentar Saya Jauh Dulu Pak Wardi Mohon Info Jumlah Halaman Tadi Sudah Saya Tunjukkan Nanti Kami Akan Share Lagi Salam Mohon Perpanjangan Waduh Apa yang Dipanjangkan Lagi Pak Apakah Ada Yang Terlalu Pendek Pak Bukhari Sepakat Pak Anton Pasti Tanggal Upload Laporan Akhir Kadang Sudah Kita Perpanjang Masih Ada Yang Telat Biasanya Bapak Ibu Orang Yang Sama Oh iya Ini Satu hal Yang Perlu Saya Sampaikan Bapak Ibu Begini Saya Sebenarnya Sudah Merencanakan Dari Awal Dan Itu Sudah Saya Koronisikan Secara Internal Dengan Tim Di Puslit Pak Supriyadi Dan Kawan-kawan Yang Lain Ini Kami Sudah Punya Data Dari Awal Dulu Siapa Siapa Yang Memang Taat Asa Siapa Yang Rajin Siapa Yang Memenuhi Ketentuan Begitu Ya Dan Insyaallah Kami Akan Berikan Penghargaan Khusus Kepada Orang-orang Yang Taat Asas Jadi Ini Penilaian Masih Berlanjut Ini Bapak Ibu Jadi Kalau Misalnya Bapak Ibu Pengen Dibuka Blokir Nanti Ini Bicara Masalah Blokir Lagi Pengen Dibuka Blokir Sisa Dananya Itu Tolong Ikuti Ini Ketentuan Ketentuan Ini Bapak Ibu Nanti Ini Masih Diblokir Jadi Nanti Selain Nanti Kami Upayakan Berikan Kami Sesuaikan Dengan Kemampuan Kami Paling Tidak Kalau Sertifikat Adalah Nanti Tolong Berikan Saran Juga Di Pengisian Daftar Hadir Seandainya Ada Saran Bapak Ibu Penghargaan Kriteria Apa Saja Ya Nantinya Kan Kalau Diberikan Penghargaan Juga Bisa Bermanfaat Untuk Prodi Misalnya Penghargaan Peneliti Yang Paling Disiplin Atau Peneliti Yang Paling Bagus Atau Apalah Nanti Tolong Dikasih Saran Kalau Atau Japi Ke Saya Nanti Kita Pertimbangkan Kriteria Kriteria Jadi Ya Nanti Kami Pikirkan Lagi Permintaan Request Dari Pak Jailani Kita Lihat Kondisi Pak Jailani Sama Pak Bukhari Kok Kumpak Sekali Ini Minta LPM Jadi Nanti Kita Lihat Lagi Karena Sebenarnya Kalau Di Tanda Tangan Kontrak Itu Bapak Ibu Tanggal 26 Juli Memang Terakhir Biodata Peneliti Cukup Ketua Peneliti Atau Anggota Tolong Anggota Juga Ditampilkan Bapak Ibu Pak Auli Aruhendi Pak Yang akan Diperiksa Semua Jenis Melitian Atau Semua Maksudnya Saya Tidak Tau Kalau Yang Dimasuk Adalah Pemeriksaan BPK Atau BPK Atau Inspektorat Semua Diperiksa Apakah Diperiksa Waktu Nanti Kami Waktu Di Siapa Diperiksa Nanti Diperiksa Untuk Dicetak Itu Kami Periksa Semua Jadi Yang Kurang Halaman Misalnya Tidak Sesuai Template Kami Kembalikan Dululah Nanti Daripada Sudah Pernah Kejadian Bapak Bapak Itu Tadi Ceritanya Sudah Dikasih Template Tidak Ikut Waktu Sudah Dicetak Terpotong Beberapa Bagian Jadi Ada Misalnya Kertas Segini Ini Ukuran B5 Terus Dipakailah Ukuran A4 Waktu Dicetak Waktu Dirapikan Terpotong Sudah Marah Padahal Tidak Ikut Template Waktu Diminta Cetak Lagi Kan Harus Bayar Jadi Tolong Bapak Ibu Itu Akan Memudahkan Kerja Kami Juga Baik Salami Saya Persilahkan Makasih Pak Anton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Langsung Saja Tadi Kan Ketika Kita Upload Itu Ada Draft Artikel Pak Anton Ini Dalam Kasus Saya Rencana Artikel Publikasi Di Jurnal The Index Kopus Berarti Kan Memang Dengan Bahasa Inggris Harus Saya Buat Tentu Maksud Saya Sekarang Untuk Draftiker Boleh Di Upload Enggak Yang Berbahasa Indonesia Pak Anton Ya Boleh 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 Terima kasih Baik Terima kasih Bu Ainal Silahkan Bu Assalamualaikum 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 Anton Yang Enggak Dengar Suaranya Bu Suaranya Jangan Terlalu Halus Siap Pak Siap Komandan Siap Itu Pak Kalau kan Alhamdulillah Yang lain-lain Sudah Kami kerjakan Semampu Dan semaksimal Sudah kami kerjakan Saya mau Tanya Untuk Dokumen Yang Perlu Disiapkan Jika Ada Pemeriksaan Dalam Bentuk Apa Pemeriksaan BPK Ya Betul Pak Kalau Pak Anton Yang Periksa Kami Tinggal Datang Ke Fuslit Kalau Sama BPK Jangan Merepotkan Fuslit Kami Pun Tidak Stres Aman-aman Itu Apa Yang Perlu Disiapkan Bentuknya Apa Mungkin Kalau Disimpan Satu File Dulu Saya Diperiksa Saya Bawa Terus Satu Tas Saya Kasih Sama Orang Itu Apa Yang Disampaikan Salah Tujuk Buktinya Apa Sampaikan Salah Tujuk Buktinya Kita Pun Terjaga Semua Kalau Enggak Satu Yang Kena Nanti Dikira Kita Kayak Gitu Semua Padahal Cuma Silap Satu Orang Mungkin Gitu Pak Anton Untuk Terjaga Kita Semua Syukran Assalamualaikum Terima Terima kasih Bu Ainal Jadi Yang Kalau Yang Dimaksud Pemeriksaan BPK Bapak Ibu Yang Diperiksa Itu Pasti Keuangan BPK Kemudian Ada Nyangkut Sikit Dari Keuangan Nyangkut Sikit Ke Ini Dikejar Lagi Ke Laporan Wah Ini Dilihat Ini Kok Malamanya Tipis Kali Mana Orang Lihat Isi Kenapa Tipis Kali Ini Masa Dikasih Duit 40 juta Kok Segini Laporannya Kadang-kadang Maksudnya Kita Secara Intelektual Akademis Itu kan Jawaban kita Bisa Bisa Saja Dengan Berbagai macam Tapi Gak Masuk Bapak Ibu Terus Ini Lakukan Perjalanan Begini Mana Gak Ada Pertanggungjawabannya Masa Enak Saja Ini Kan Uang Negara Harus Hal-hal Seperti Itu Jadi Pasti Yang Diperiksa Itu Keuangan Keuangan Pertama Karena Itu Bapak Ibu Pastikan Semua Faktor-faktor Yang asli Itu Disimpan Disimpan Jadi Kalau Kami Gak Tahu Jawab Bapak Ibu Kami Akan Panggil Bapak Ibu Langsung Dan Tolong Bantu Kami Karena Ini Nanti Urusannya Juga Dan Jangan Gak Datang Bapak Ibu Ini Pasti Panggil Udah Alasan Sakit Perut Anak Saya Di rumah Sakit Pas Pokoknya Ada Pertama Ya Ya Pas Udah Saya Ini kan Ini Udah ditunggu Udah Aduh Pantun Ya Pak Nelensa Silahkan Pak Assalamualaikum Wa'alaikum 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 Salam Ini sikit aja Pantun Pertama Usul Ini kan Dari Mas upload Hingga Seminar Hasil Ini kan Satu bulan Kan Ya Usul saya Yang konkretnya Bisa Satu minggu Lagi Menjelang Menjelang Seminar Itu baru Kita lengkapi Ini Karena Menurut saya Malu-malu juga Kita kan Kita upload Yang belum Sempurna Sementara Nanti Menjelang Apa Masa menunggu Antara Upload Dengan seminar Itu kan terlalu lama Gitu Itu pertama Supaya nanti Kita nak malu juga Ini kan Yang kedua Ini karena Proses Menulis Laporan Karena kami yang Kolaborasi Internasional Bisa Nggak kami Upload Yang laporan Sementara Itu dalam Masa Indonesia Nanti Setelah Revisi Akhir Oleh Reviewer Ini kita baru Terima Kedalam Masa Inggris Sehingga Yang mau kita terima Sudah Laporan Ini Indikasi Nggak sangat Ya Oke Yang pertama Apakah ini ada Perpanjangan Begini Bapak Ibu Waktu Bapak Ibu Tanda tangan kontrak Itu jelas-jelas Sebenarnya Di situ 26 Juli Sementara Tanggal berikutnya Itu Sebenarnya Fleksibel Begini Kapan itu Mau diseminarkan Awalnya Awalnya Bapak Ibu Ya Sebenarnya itu Di Apa Di Settingnya Agustus Awal Lupa Saya dengar Berapa yang Awal Kemudian Sempat saya mundurkan Karena kekhawatiran Tapi ini Sepertinya Nggak terlalu Terlalu ribut Maksudnya Terkait dengan Litmas ini Bapak Ibu Yang saya khawatirkan Makanya agak panjang Takutnya nanti Litmas ini Karena yang Kami kan bukan Bukan yang awal Yang awal ini kan PT IPD Jadi orang lain Gitu Jadi Nanti kami akan pikirkan Prinsipnya Kami Mengingatkan Kalau di kontrak Yang Bapak Ibu Tanda tangan Ini Sebenarnya 26 Juli Itu adalah Penyerahan Memang Tapi kami akan Lihat lagi Semoga Sistem Litmas juga Tidak terkendala Pokoknya diupayakan Tanggal 26 Juli Bisa Nanti kan masih ada Waktu untuk penyempurnaan Ya Bapak Ibu Penyempurnaan lagi Nanti coba kita Kami akan Coba pikirkan Lagi lah ya Sedianya Ini cuma jaraknya Seminggu Jadi Seingat saya 26 Juli Kemudian nanti Di awal Agustus Itu Tanggalnya Lupa saya Itu Sudah harus Minar Sebenarnya Tapi karena Ini melihat Kondisi Saya khawatir Kayak kemarin Itu kan Litmas Error-error Udahlah kita Tunda Yang hari itu Ini Saya tunda Lagi Saya geser Lagi Takutnya Nanti Memang Litmas Ini menjadi Kendala Utama Bukan hanya Di Bapak Ibu Sebagai peneliti Tapi di reviewer Bapak Ibu Bisa upload Terus tiba-tiba Nanti reviewernya Sama juga Error Tidak bisa Ngeseskan Tidak bisa Nilai juga Jadi Berapa Masukan-masukan ini Coba akan kami Pikirkan ya Bapak Ibu Dan jelas Coba dipenuhi Tanggal 26 Juli Sedapat mungkin Nantinya Semoga Sistem Litmas Yang sudah Saya koordinasikan Berapa kali Dengan PTPD Tidak Berkendala Apakah boleh Bahasa Indonesia Ya enggak apa-apa Bahasa Indonesia dulu Bapak Ibu ya Laporannya Bahasa Indonesia dulu Ini Apalagi yang Kluster Kolaborasi Internasional Kan harus Ber Bahasa Internasional Jadi Mutlak Nantinya Harus Ber Berbahasa Inggris Atau mungkin Berbahasa Arab Saya enggak tahu Ditujukan kemana Berbahasa Inggris Pada umumnya Tapi terserah lah ya Tapi yang jelas Harus pakai Bahasa PBB lah Ya saya rasa Sudah menjawab Analian sah Beberapa Caratanya Kami Jadikan Caratan Masukan Untuk saling Koordinasi ya Dengan Nantinya Di Tim Puslit Nanti akan Kami akan Diskusikan Baik Apa ada yang Eh Saya kok bisa Angkat tangan Apa ada yang Mau bertanya lagi Bapak Ibu Karena sudah jam 15.40 Di pertanyaan sini Oke Link SPTJ nya Enggak bisa dibuka Mohon bantuan Pak Taperani Dikirim punya saya Nah ini Dari Pak Buhari SPTJB nya Mungkin Enggak bisa dibuka Apanya Enggak bisa dibuka Nanti Atau Kalau enggak Taperani Minta bantu Tolong Di Download Mungkin Dikirim Atau Ada perangkat Yang enggak bisa Dipakai Untuk Munduh Atau gimana Baik Saya rasa Cukup ya Bapak Ibu Mengingatkan Kembali Karena begini Bapak Ibu Untuk seleksi 2025 Itu harus kita Lakukan di tahun Ini juga Kami masih Menunggu Juknis dari Diktis Tapi seandainya Itu belum turun Mungkin kami Nanti akan Pikirkanlah Bagaimana teknisnya Ini kalau enggak Diselesaikan ini Langsung kami buka Kan udah ribut Nanti ya Bingung gitu Ini kami harus Tuntaskan ini Di Tahun 2024 Untuk seleksi Di 2025 Bapak Ibu Bisa menuntaskan Penelitian Pengabdian Masyarakat Dan publikasi ilmiah Di tahun ini Sesuai Ketentuan Sehingga nantinya Bapak Ibu Punya waktu Untuk bisa Merancang lagi Apa mungkin Penelitian lanjutan Dari yang Sudah Bapak Ibu Temukan Biasanya yang Bidang sains Atau Ya Serah lah Yang jelas Biar bisa ada Waktu Jeddah Bapak Ibu Juga Untuk Merancang Proposal Yang nantinya Akan Dialokasikan Di tahun Anggaran 2025 Baik Saya rasa Bisa kita Padai Terima kasih Atas Perhatian Bapak Ibu Semua Kesedianya Untuk hadir Meskipun Di Suri hari Yang Mengantuk Ini Jazakumullah Khairul Jazak Mari kita Akhiri Dengan Dengan Membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbul Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum